Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah bersama Sekretaris Daerah Aceh Takwallah melakukan donor darah di kantor Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh Minggu 16 Agustus 2020 Donor darah dilakukan sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun HUT yang ke-75 Republik Indonesia Mohamed Iswanto dalam penjelasannya mengatakan donor darah sengaja dilakukan pada momen peringatan HUT RI ke-75 untuk merayakan hari istimewa tersebut Aksi donor darah itu lanjut Iswanto juga merupakan bagian dari program donor darah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh yang digagas PLT Gubernur Aceh untuk membantu PMI menyediakan kebutuhan darah bagi dunia medis di Aceh Iswanto menjelaskan PLT Gubernur dan Sekda merupakan sosok pendonor rutin di PMI Kota Banda Aceh Kepedulian beliau terhadap upaya PMI mengumpulkan stok darah membuat PLT Gubernur kemudian meluncurkan program donor darah ASN Pemerintah Aceh pada akhir Mei lalu kata Iswanto Program itu telah menjadi agenda rutin Pemerintah Aceh di mana setiap satuan kerja perangkat Aceh memiliki jadwal bergilir untuk mengerahkan para pegawain yang mendonorkan darah Aksi donor darah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh pun terus berlanjut Sejak program tersebut digagas akhir Mei lalu pemerintah Aceh telah berhasil mengumpulkan 3.836 kantong darah Angka 3.836 itu berhasil dicapai setelah suksesnya aksi donor darah hari Rabu 19 Agustus 2020 yang menyasar para pegawai pemerintah Aceh di Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Biru Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menyebutkan jumlah kantong darah yang terkumpul dari dua instansi tersebut per Rabu 19 Agustus 2020 yakni 192 kantong dengan rincian DPMPTSP 6 kantong Dinas Pendidikan Aceh 69 kantong dan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Utara 117 kantong Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara T. Aznal Zahri SSTP MSI mengatakan peserta donor darah ASN di Aceh Utara meliputi para pegawai di Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan dari SMA, SMK dan SLB se Aceh Utara serta masyarakat sekitar menutup ajakan untuk seluruh masyarakat Ketua PMI Kota Banda Aceh, Kamaruzaman Hagni terus mengajak seluruh masyarakat Aceh agar mendonorkan darahnya untuk membantu sesama masyarakat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!